Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Mr. Lam di channel Lam PFT Manjada Wajada Lalu bagaimana contohnya? Kalau misalkan ada soal limit seperti ini Oke, kita kerjakan soal ini dengan cara substitusi ya Hasilnya berapa? 3 kali 2 sama dengan 6 Oke, kita coba mengerjakan soal ini dengan cara LHospital Apakah akan menghasilkan nilai yang sama? Oke Turunannya 3X itu adalah 3 Sehingga nilai limit 3 untuk X mendekati 2 Sesuai dengan sifat-sifat limit itu sama dengan 3 Bagaimana? Ternyata berbeda kan? Nah, sehingga kesimpulannya adalah tidak selamanya cara LHospital bisa digunakan Jadi, untuk penjelasannya adalah kita pastikan untuk bisa mengerjakan soal limit fungsi Yang pertama adalah kita gunakan terlebih dahulu cara substitusi Kalau tidak bisa ya pemfaktoran Kalau tidak bisa ya pakai cara perkalian akar sekawan Nah, mentok-mentoknya nih Kalau misalkan memang semuanya sudah buntu Ya pakai cara LHospital Tapi perlu diwaspadai ya Karena tidak selamanya semua soal limit fungsi bisa dikerjakan dengan cara LHospital Semoga bisa dipahami dan sukses selalu untuk Anda semuanya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh